Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kami sekitar pukul 6 lebih 35 WIB. Menurut data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, titik gempa berada di 6,76 lintang selatan dan 106,53 bujur timur. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebutkan pusat gempa tersebut berlokasi di darat dengan jarak 25 km dari barat laut Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman mencapai 5 km. Hasil monitoring BMKG, gempa tersebut sempat menimbulkan gempa susulan di Kabupaten Bokor, Jawa Barat dengan kekuatan magnitudo 4,6 pada pukul 6.35 WIB. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi di Sukabumi diakibatkan oleh aktivitas sesar lempeng bumi dan merupakan jenis gempa bumi dangka. Dia menambahkan, lokasi tersebut memang belakangan sering mengalami gempa bumi sejak tanggal 6 Desember 2023. Hingga hari ini sudah ada 50 kali gempa di lokasi yang berdekatan dengan titik gempa Sukabumi hari Kamis ini. Di sisi lain, Daryono menambahkan aktivitas gempa Sukabumi terjadi di kompleks Gunung Api. Menurut laporan BMKG, gempa bumi Sukabumi dirasakan oleh warga yang berada di Pamejahan, Bayah, Cilograng, Bogor, Ciputa, Tangerang, dan Pelabuhan Ratu. Gempa Sukabumi dirasakan pula oleh masyarakat di wilayah Pamejahan dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI. Selain itu, warga Bayah, Cilograng, dan Bogor juga merasakan getaran dengan skala intensitas 3 MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu. Warga Ciputa, Tangerang merasakan gempa dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI. Getaran dirasakan beberapa orang berupa benda pendaringan yang digantung bergoyang dan dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu. Warga Pelabuhan Ratu merasakan getaran dengan skala intensitas 2 MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang berupa benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Menurut Daryono, gempa tersebut menimbulkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan di dekat pusat gempa.